Pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Timur masih melakukan terkait gugatan ganti rugi kerusakan Jembatan Muara Sabak yang ditabrak Tekbot Batubara pada November tahun 2014 lalu. Menurut keterangan bagian hukum Seda Tanjung Cabung Timur selaku penggukat, berkas perkara banding telah dinyatakan lengkap dan tinggal menunggu kelimpahan ke pengadilan tinggi pekan baru. Usai kalah dalam gugatan yang dilayangkan ke PT. Cipta Moda pemilik perusahaan Tekbot yang menabrak Jembatan Muara Sabak, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya melakukan upaya banding di pengadilan negeri Batam. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan koordinasi dengan mendatangi pengadilan negeri Batam terkait pemberitahuan atas pemeriksaan berkas memori banding yang akan disampaikan ke pengadilan tinggi pekan baru. Hasil koordinasi dengan pengadilan negeri Batam terkait pemeriksaan berkas dipastikan lengkap dan penggukat dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menandatangani berita acara berkas memori banding. Pemerintah tinggal menunggu penyampaian dokumen tersebut ke pengadilan tinggi pekan baru melalui pengadilan negeri Batam. Penyampaian berkas ini akan disampaikan melalui website pengadilan negeri Muara Sabak. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini hanya menunggu proses berkas di pengadilan tinggi pekan baru. Sudah ke pengadilan negeri Batam terkait dengan pemberitahuan atas pemeriksaan berkas memori banding yang akan kita sampaikan ke pengadilan tinggi pekan baru. Nah ternyata setelah kita sampai ke pengadilan negeri Batam, pemeriksaan berkas setelah kita pelajari, ternyata lengkap, berita acara tersebut telah kita tanda tangani. Nah tinggal lagi kita menunggu penyampaian dokumen tersebut ke pengadilan tinggi pekan baru. Terima kasih telah menonton!